Intro Persib vs PSIS Semarang 21, Sergio Alexandre Soroti keputusan wasit Lupakan kekalahan dari Persib, PSIS Semarang kini didik Persib ke diri Ini alasan wasit menganulir gol lemparan ke dalam Dewangga PSIS Semarang menelan kekalahan ketika melawat ke markas Persib Bandung pada pekan keempat BRI Liga 1 2022-2023 Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berakhir dengan skor 21, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022 Menanggapi hasil tersebut, pelati PSIS Semarang, Sergio A menilai timnya bermain bagus Akan tetapi, situasi pertandingan yang membuat mereka menelan kekalahan Pertandingan berjalan cukup keras antara kedua tim, PSIS sendiri sebenarnya sudah menjalankan game plan sesuai yang diinginkan Namun situasi yang membuat PSIS kalah, ungkap Sergio Alexandre dalam sesi jumpa persusai laga, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022 Situasi yang dimaksud Sergio adalah keputusan wasit yang dinilai kurang tepat Seperti pemberian hadiah penalti untuk Persib hingga gol PSIS yang dianulir Jonathan di babak pertama yang diklaim wasit handsball, ternyata Jonathan mengatakan bahwa itu mengenai tulang rusuk Kemudian terkait jelang akhir pertandingan, wasit melihat di depan matanya bahwa itu sebuah gol Namun, seperti yang sudah terjadi, tiba-tiba berubah, tegas Sergio Ketimbang meratapi hasil kekalahan dari Persib Bandung, Sergio memerintahkan para pemain PSIS segera bangkit dan bersiap menatap laga selanjutnya Sebagai informasi, PSIS Semarang dijadwalkan melawan Persib Kediri pada pekan kelima Liga Sabtu 2022-2023 Duel tersebut nantinya terlaksana pada Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 Saatnya kita bersiap menatap laga selanjutnya, ucap Sergio Sedangkan, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Regulasi Sepak Bola Internasional, IFAB Ada aturan lemparan ke dalam dianggap tidak sah menjadi gol Mengacu dalam IFAB Laws of the Game 2022-2023 Law 15 Disebutkan bila gol tidak bisa dicetak dari situasi lemparan ke dalam langsung Bila bola masuk ke gawang lawan, gol kik diberikan Bila bola masuk ke gawang sendiri, pelempar, maka diberikan tendangan sudut untuk lawan Dalam kasus gol Alfeandra Dewangga, Wasit dan asisten Wasit yakin bila tidak ada sentuhan dalam proses lemparan ke dalam langsung Bila dilihat di tayangan ulang, memang benar bola lemparan ke dalam langsung meluncur masuk ke dalam gawang Ima Dewi Rawan Maka keputusan yang diambil Wasit adalah benar untuk menganulir gol Dewangga Terima kasih telah menonton!